Intro Halo guys, kembali lagi di Jalangan Film Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Sword Drone Daripada kelamaan, yuk Markitor Mari kita menonton Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar pedang yang bernama Jian Dan kemampuannya dalam memainkan pedang sudah tidak perlu diragukan lagi Namun, seorang pendekar pedang tersebut ternyata tergabung dalam sebuah klan hitam yang bernama Kisa Di dalam klannya itu, Jian dikenal sebagai seorang pembunuh nomor satu Suatu ketika, Jian mendapat tugas dari ayah angkatnya yang sekaligus menjadi ketua klannya tersebut Untuk membantai habis sebuah kota yang menjadi ancaman untuk klan mereka Dan saat itu, ayah angkatnya tersebut juga meminta kepada Jian Untuk mengikut sertakan Hong Sang agar bisa membantunya membantai kota tersebut Tanpa pikir panjang, Jian pun langsung meneruti perintah dari ayah angkatnya Dan seketika, Jian bersama dengan Hong Sang juga mulai membunuh semua orang-orang yang berada di desa tersebut Tak diduga, ternyata jiwa pembunuh Hong Sang lebih ganas dibandingkan dengan Jian Walaupun Hong Sang adalah seorang wanita, tetapi ia tidak segan-segan untuk membantai habis semua orang-orang yang tinggal di desa tersebut Ternyata, eh ternyata mereka berdua juga telah menjalin hubungan asmara Dan saat itu, Jian berniat akan pergi meninggalkan dunia persilatan tersebut bersama dengan Hong Sang Karena ia tidak ingin membunuh banyak orang-orang yang tidak bersalah lagi Namun saat mereka berdua berniat akan pergi dari kota tersebut Ternyata, para anggota klan yang lainnya mulai mengetahui rencana mereka Dan seketika, para anggota yang lain itu pun langsung menyerang mereka untuk menghalangi mereka pergi Diketahui jika para anggota klan tersebut juga mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Jian dan Hong Sang yang mengetahui hal itu pun juga langsung berusaha untuk melawan semua anggota klan tersebut Agar mereka bisa mempertahankan diri mereka masing-masing Dengan keahlian bermain pedangnya, Jian pun mulai mengeluarkan semua jurus yang telah ia pelajari dari klan tersebut Namun sungguh sangat tak disangka, saat Jian mengeluarkan jurus pamungkasnya itu Tiba-tiba saja Hong Sang yang berada di sampingnya malah memotong tangan Jian Dan ternyata, saat itu Hong Sang justru mengkhianatinya Karena Hong Sang sendiri juga telah mendapat perintah dari ketua klan tersebut untuk membunuh Jian Mengetahui hal itu, seketika Jian pun langsung berusaha untuk melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang Kemudian beberapa hari telah berlalu Terlihat seorang wanita cantik yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para prajurit kelompok tertentu Yang ternyata, wanita tersebut adalah seorang pencuri handal yang sangat dicari Dan diketahui jika wanita tersebut bernama Su Yiyi Saat ia sedang bersembunyi, tiba-tiba saja ia melihat tubuh seseorang yang tidak sadarkan diri berada di tepi sungai Tanpa pikir panjang, Yiyi pun langsung menolongnya dan mulai membawanya pulang ke rumah untuk mendapatkan pertolongan Seseorang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jian Saat itu, ayah Yiyi bersama dengan semua adik-adiknya pun mulai berusaha untuk menolongnya Namun, sang ayah tiba-tiba saja menjadi sangat terkejut karena mengetahui lengan seseorang pria tersebut telah terpotong Di saat itulah, sang ayah juga mulai berusaha memberikan obat untuk menghentikan pendarahannya Di samping itu, ternyata keluarga Yiyi hidup dalam keadaan yang kurang mampu Bahkan mereka juga tinggal di dalam rumah yang sangat sederhana Namun, walaupun kehidupan keluarga Yiyi seperti itu Mereka semua tetap merasa bahagia Lalu, tiba-tiba saja suara benda jatuh terdengar dari luar rumah Dan seketika, Yiyi pun langsung menghampiri sumber suara tersebut untuk melihatnya Ternyata, ayah ternyata saat itu Yiyi malah melihat Jian yang sedang berusaha kabur dari tempat tersebut Namun, untungnya hewan peliharaan Yiyi yang bernama Feiyue berhasil menangkapnya Yiyi yang melihat hal itu pun langsung menyuruh Feiyue untuk melepaskan Jian Di saat itulah, Jian yang telah menyadari jika dirinya berada di tempat asing tersebut Juga langsung berusaha untuk melindungi diri Mengetahui hal tersebut, Yiyi pun langsung berusaha untuk menjelaskan kepada Jian Jika dirinya bukanlah orang jahat Dan ia juga tidak akan menyakiti dirinya Kemudian, Yiyi pun kembali meminta kepada Jian untuk masuk ke dalam rumahnya Agar Jian bisa kembali beristirahat Di saat itulah, Yiyi juga mulai menanyakan nama Jian Namun, Jian tidak mau memberitahukan namanya tersebut Bahkan, ia malah sangat membenci namanya Mendengar hal tersebut, seketika Yiyi pun menjadi kesal Karena Jian bersikap kasar kepadanya Di sisi lain, kini terlihat ketua klan Kisa yang mulai menjadi marah Karena para anggotanya tersebut tidak berhasil membunuh Jian Dan di saat itulah, ia kembali memerintahkan mereka semua untuk memburu dan membunuh Jian Keesokan paginya, Yiyi bersama dengan sang ayah mulai mengajak Jian pergi ke kota Dan tak disangka, saat itu ternyata Yiyi mulai memanfaatkan Jian Untuk membantunya mencari uang dengan cara mengemis di kota tersebut Dan mau tidak mau, Jian pun hanya bisa menurutinya saja Di samping itu, ternyata Yiyi tidak tinggal diam Ia juga mulai melancarkan aksinya dengan mencopet dompet orang-orang yang berada di kota tersebut Kemudian, di saat itu, tiba-tiba saja terlihat sebuah kelompok preman Yang ternyata membawa sebuah peti pedang milik Jian Semua orang-orang yang melihatnya pun mulai menjadi ketakutan Lalu, tiba-tiba saja peti pedang yang dibawanya tersebut Dengan sendirinya mulai mendekat ke arah pemiliknya yang asli Dan karena hal itu, seorang preman yang membawa peti itu pun mulai menjadi kesal Karena ia menjadi terjatuh karena peti pedang yang bergerak sendiri itu Di saat itulah, seorang preman tersebut juga mulai melihat Jian Dan tak disangka, ia bersama dengan kelompoknya itu malah mulai mengganggu Jian Walaupun sebenarnya, Jian merasa kesal dengan mereka Namun, ia tetap diam saja Karena ia tidak berani memperlihatkan kemampuannya tersebut di tempat umum Kemudian, tiba-tiba saja, Yi Yi juga mulai datang untuk menolong Jian Agar tidak diganggu oleh preman tersebut Namun, lagi-lagi preman tersebut kembali meremehkannya Dan tanpa pikir panjang, Yi Yi pun langsung memberikan pelajaran untuk mereka Dan tak lupa, saat itu Yi Yi juga mencuri uang yang mereka bawa Setelah itu, Yi Yi pun langsung kabur bersama dengan Jian Karena saat itu, sebuah kelompok lain mulai terlihat mengejar Yi Yi Hingga akhirnya, mereka berdua pun berhasil kabur ke dalam hutan Saat itu, ternyata hujan mulai turun Dan mereka berdua pun juga langsung berteduh di sebuah gubuk yang berada di sana Lalu, tiba-tiba saja, Jian malah kembali menjadi kesal kepada Yi Yi Walaupun Yi Yi berusaha untuk memperlakukannya dengan sangat baik Namun, Jian justru merasa jika kebaikan Yi Yi tersebut hanyalah tipuhan saja Seketika, Yi Yi yang mendengar hal itu pun kembali menjelaskan kepada Jian Jika dirinya sangat tulus menyelamatkannya Kemudian, malam harinya Yi Yi pun menjadi galau Karena Jian tidak mempercayainya Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Jian mulai menghampirinya Untuk mengucapkan terima kasih kepada Yi Yi yang telah menyelamatkannya Kemudian tiba-tiba saja, Yi Yi juga mulai curhat kepada Jian Jika ternyata adik-adiknya tersebut ingin menjadi seorang pendekar Saat itu, sebenarnya Yi Yi tidak ingin jika adik-adiknya menjadi seorang pendekar Karena hal itu sangat membahayakan nyawanya Di saat itulah, Yi Yi juga mulai menanyakan asal-usul Jian yang sebenarnya Tetapi, lagi-lagi Jian belum ingin memberitahukannya Namun, ia juga berjanji akan memberitahukan semua asal-usul tentang dirinya jika ia telah siap Kesokan harinya, kabar mengejutkan datang kepada Yi Yi Yang dimana adik laki-lakinya tersebut tertangkap oleh preman yang kemarin ia copet Seketika Yi Yi pun langsung pergi untuk menyelamatkannya Namun saat itu Yi Yi juga malah ikut tertangkap Tak disangka, ternyata Jian juga datang untuk menyelamatkan Yi Yi dan adiknya Dan saat itu, ia pun juga langsung mulai mengeluarkan jurus pedang terbangnya Untuk menakut-nakuti semua preman-preman tersebut Seketika mereka semua pun menjadi sangat ketakutan Sebelum Jian pergi, ternyata ia malah memberikan peti pedangnya tersebut kepada preman itu Karena ia tidak akan menggunakannya lagi Setelah Jian memperlihatkan kemampuannya tersebut Ternyata adik Yi Yi itu pun menjadi sangat kagum Bahkan sepanjang perjalanan pulang, ia pun juga masih membicarakannya Tak disangka, ternyata ayah dan ibu Yi Yi tersebut juga mendengarnya Dan karena hal itu, mereka semua pun menjadi tahu jika Jian adalah seorang pendekar dari klan Gisa Sang ibu yang mulai mengetahuinya itu pun langsung meminta kepada Jian untuk pergi meninggalkan rumahnya Karena ia tidak ingin jika keluarganya ikut terseret dalam masalah Jian dengan klan Gisa Namun Yi Yi yang juga mengetahui jika sang ibu mengusir Jian itu pun malah tidak menyetujuinya Dan seketika, ia pun langsung meminta kepada Jian untuk tetap tinggal di rumah tersebut Ternyata ayah ternyata, selama ini Yi Yi mulai jatuh cinta dengan Jian Bahkan, ia pun juga tidak rela jika Jian pergi meninggalkannya Setelah itu, Yi Yi langsung mengajak Jian untuk pergi ke suatu tempat agar mereka bisa berbicara empat mata Dan dari sinilah, Yi Yi juga mulai memberikan sebuah nama baru untuk Jian Saat itu, Yi Yi mulai memanggil Jian dengan nama Sier Di sisi lain, terlihat para kelompok preman yang berniat akan pergi meninggalkan pulau tersebut menggunakan sebuah kapal Namun tak disangka, para kelompok preman tersebut malah mulai mendapat tamu tak diundang Yang ternyata, tamu-tamunya tersebut adalah anggota dari klan Gisa Seketika klan tersebut pun langsung membantai mereka semua Dan tujuannya tersebut hanyalah untuk menanyakan keberadaan Jian Karena mereka tahu jika peti pedang Jian berada di tangan preman tersebut Karena tidak mempunyai pilihan lain, preman itu pun langsung memberitahukan keberadaan Jian kepada mereka Lalu keesokan harinya, terlihat Jian yang akan berniat pergi meninggalkan rumah tersebut Dan saat itu, ia mulai diberikan sebuah baju putih yang dulu pernah dipakai ayah Yi Yi saat masih muda Melihat Jian menggunakan baju tersebut, ibu Yi Yi pun juga kembali teringat dengan suaminya saat masih muda Dan karena hal itulah, ia menjadi mengurungkan niatnya untuk mengusir Jian dari rumah Bahkan, ia juga mulai menganggap Jian seperti keluarganya sendiri Mendengar hal tersebut, Yi Yi pun merasa sangat bahagia Hingga akhirnya, keluarga kecil yang sangat sederhana itu pun juga kembali merasakan kebahagiaannya Setelah itu, Jian pun juga langsung mengejar dua anggota klan yang lainnya Yang membawa Yi Yi pergi Dan seketika, Jian pun langsung melawan mereka Saat itu, Jian juga sudah tidak memperdulikan Hong Sang Seorang wanita yang dulu ia cintai tersebut Dan ia pun tetap melawannya Salah satu anggota klan yang telah terbunuh tersebut Tiba-tiba saja mulai berubah menjadi sebuah ular raksasa Namun untungnya, hewan peliharaan Yi Yi yang bernama Fei Yi Mulai datang untuk membantu mereka Hingga akhirnya, Jian pun bisa cepat pulang ke rumah Karena ia sudah mempunyai firasat yang buruk Dan benar saja, saat Jian dan Yi Yi tiba di rumah Ternyata, ayah angkat Jian atau ketua klan kisah tersebut telah menunggunya di sana Tanpa pikir panjang, Jian pun langsung menyerangnya Namun, serangan Jian tersebut mampu ditangkis oleh ayah angkatnya tersebut Yang ternyata, ia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Saat itu, Jian juga hampir saja terbunuh oleh ayah angkatnya tersebut Namun untungnya, ayah Yi Yi berhasil menyelamatkannya Seketika, ayah Yi Yi itu pun juga langsung menyerang ketua klan tersebut Dan tak disangka, ternyata ibu Yi Yi juga ikut membantunya Ternyata, ayah ternyata, kedua orang tua Yi Yi tersebut bukanlah orang yang biasa Melainkan, mereka berdua adalah seorang pendekar yang terbuang Diketahui jika ayah Yi Yi tersebut bernama Bai Yun Fei Seorang pendekar pedang dari Gunung Zhu Dan sang ibu bernama Ran Xing Chen Seorang pendekar yang memiliki ilmu hati nua Di saat itulah, mereka berdua mulai mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya Hingga mereka berhasil melukai ketua klan kisah tersebut Mengetahui kekuatannya tidak sebanding dengan mereka Ketua klan itu pun langsung kabur begitu saja Kemudian setelah itu, mereka pun langsung menolong Jian yang saat itu sedang terluka Dan di saat itulah, Yi Yi juga langsung menanyakan asal-usul dari kedua orang tuanya tersebut Karena Yi Yi telah mengetahuinya mau tidak mau sang ibu pun juga langsung menceritakan yang sebenarnya Jika ia dan suaminya adalah seorang pendekar yang kabur dari klannya Lalu keesokan harinya, sang ayah pun mulai mengajak mereka semua untuk pergi meninggalkan rumah tersebut Karena ia tahu jika semua para dewa pasti akan mencari keberadaannya setelah mereka membuka identitas aslinya Dan saat itu, mereka semua pun berniat akan pergi meninggalkan pulau tersebut dengan menggunakan sebuah kapal Namun tak disangka saat mereka berada di tepi pantai Tiba-tiba saja semua para dewa dari klan mereka mulai turun dari langit dan berniat akan menangkapnya Karena sang ayah tidak ingin mereka menangkapnya Seketika sang ayah pun langsung mengeluarkan jurus terlarang yang ia miliki Walaupun jurus tersebut mengorbankan nyawanya Hingga akhirnya mereka semua pun kembali berhasil melarikan diri Namun para prajurit dari klan mereka tetap masih saja mengejarnya Di saat itulah Yi Yi langsung menyuruh sang ibu untuk tetap melanjutkan perjalanan Dan ia akan melawan semua para prajurit tersebut Setelah Yi Yi berhasil mengalahkannya, ia pun juga langsung menyusul sang ibu Namun saat itu Yi Yi malah berniat akan membunuh ibunya sendiri Karena ia merasa selama ini sang ibu telah membohonginya Ternyata eh ternyata saat Yi Yi berhasil mengalahkan para prajurit klan itu Ayah angkat Jian kembali muncul di hadapannya Dan ayah angkat Jian tersebut juga mulai menceritakan yang sebenarnya kepada Yi Yi Jika ia bukanlah anak kandung dari ayah dan ibunya yang sekarang Melainkan hanyalah anak angkat Dan kedua orang tua Yi Yi tersebut ternyata juga telah dibunuh oleh ibu Yi Yi yang sekarang Mengetahui hal tersebut, sang ibu pun langsung membenarkannya Namun sang ibu juga telah menyesali semua perbuatannya tersebut Dan karena hal itu sang ibu pun rela jika Yi Yi akan membunuhnya Saat itu tiba-tiba saja ketua klan kisah tersebut kembali muncul di tempat itu dan menyerang mereka Tanpa pikir panjang sang ibu langsung berusaha untuk menangkis serangannya Namun pisau yang dibawa Yi Yi tersebut malah menancap tepat di dada sang ibu Saat itu sang ibu masih mampu bertahan untuk tetap melawan ketua klan kisah tersebut Namun karena kekuatannya sudah terlalu lemah Ketua klan itu pun mampu mengalahkannya dengan sangat mudah Yi Yi yang mengetahui sang ibu terkapar tak berdaya itu pun hanya bisa menangis Dan di saat itulah Jian yang mulai tersadar langsung melemparkan sebuah pena ke arah mata ayah angkatnya Hingga akhirnya mereka pun bisa kabur Namun Yi Yi yang masih menangis karena kematian sang ibu itu malah tertinggal di sana Saat itu Jian bersama dengan ayah Yi Yi mulai melakukan pemulihan di sebuah gua tertinggi yang berada di pulau tersebut Dan saat itu ayah Yi Yi tersebut juga mulai memberikan semua kekuatannya ke dalam tubuh Jian Hingga akhirnya tangan Jian yang terpotong tersebut kembali tumbuh seperti sedia kalah Hari demi hari sang ayah mulai mengajarkan Jian bermeditasi untuk mendapatkan ilmu 10.000 pedang terbang yang sama seperti yang ia miliki Dan setelah Jian mampu mempelajari ilmu tersebut Ia pun mulai meminta izin kepada ayah Yi Yi untuk pergi menyelamatkan Yi Yi Dan juga membunuh ketua klan kisah tersebut Tanpa pikir panjang Jian langsung pergi menuju ke markas klan kisah Dan seketika ia pun langsung membantai habis semua prajurit yang berada di sana Hingga akhirnya Jian berhasil masuk ke dalam singgah sana sang ketua klan Mengetahui Jian berhasil masuk ke dalam ketua klan tersebut menjadi sangat terkejut Dan tanpa berkata-kata Jian pun juga langsung menyerangnya Pertarungan sengit antara mereka pun tidak terelakkan Semua jurus-jurus yang Jian miliki tersebut pun juga mulai ia keluarkan Namun sayangnya jurus Jian tersebut justru malah menyempurnakan jurus rahasia yang dimiliki sang ketua klan Seketika sang ketua klan tersebut mulai mengeluarkan beberapa monster iblis untuk menyerang Jian Namun Jian yang memiliki jurus 10.000 pedang tersebut juga mampu mengalahkannya Hingga akhirnya Jian pun berhasil menyegil ketua klan tersebut dan menghancurkan istananya Kemudian setelah itu Jian pun juga langsung menolong Yi Yi dan membawanya keluar dari sana Namun ternyata sang ketua klan tersebut masih mampu bertahan hidup dan kembali menyerang Jian dengan jurus rahasianya Mengetahui hal itu Jian pun juga langsung mengeluarkan jurus telarangnya Dan jurus telarang tersebut adalah jurus pedang dewa jatuh dari langit yang membuat gunung dan laut menjadi terbelah Hingga akhirnya ketua klan kisah tersebut berhasil dikalahkan Lalu setelah semuanya selesai, kini Jian dan Yi Yi pun mulai berencana untuk hidup sederhana bersama Dan saat itu Jian juga berjanji tidak akan menjadi seorang pendekat pedang lagi Pak camat makan tomat dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!